Selamat datang di channelku Chapter 501 Chapter kemarin akhirnya kita melihat Doom yang sudah bertemu dengan adiknya Yama Dengan kondisi yang terluka parah akibat pertarungannya melawannya Seracha Dan juga pada chapter kemarin kita digantungin sama masa lalu dari orang tua Yama dan Doom Tapi dalam chapter ini kita akan diperlihatkan tentang masa lalu dari orang tua Doom Dan juga kita akan diberitahu mengenai peluang Yama untuk menang melawannya Seracha Karena chapter ini masih melanjutkan cerita dari tim Koon yang berisikan Hockney, Ruck, Elaine, dan tentunya Koon Saat ini mereka sedang masuk ke dalam ruang kendali dari Ketower Dan sayangnya disana mereka harus dihadang oleh seekor kepiting besar untuk melakukan suatu permainan Tapi dalam permainan ini mereka bisa membeli suatu item untuk dapat membantu para pejuang yang berada di luar Ketower Seperti Bam dan Yama Tapi kayaknya untuk Evan Kale dan Kalavan Sepertinya mereka belum menemukan kesulitan ya Atau Siu belum sempat aja menceritakan kondisi mereka sekarang Tapi untuk sekarang Koon dan Hockney memutuskan untuk membantu Yama yang keliatan lebih membutuhkan pertolongan daripada Bam Padahal gue pikir ya Koon akan panik dan khawatir melihat kondisi Bam yang sekarang ini Lalu setelah memutuskan untuk membantu Yama Mereka berencana untuk membeli sebuah item yang bernama Force Return Enemy Sesuai dugaan gue di video kemarin Yang ternyata item ini berguna untuk mengembalikan Yashracha kembali ke posisinya semula Tapi mereka tidak bisa langsung membeli item tersebut Karena jika mereka langsung membeli item itu Maka poin yang mereka punya akan langsung habis Dan mereka tidak dapat membantu lagi Sehingga Koon membuat rencana untuk menurunkan harga dari masing-masing koin simbol itu Dan mereka dapat membeli item-item itu dengan lebih murah Tapi saat Koon dan Hockney sedang membuat rencana ini Koon yang sedang berada di lighthouse-nya Tiba-tiba melihat seekor tikus dari lighthouse-nya Dan langsung mengejarnya Mungkin walaupun gue bilang dari wajah Koon kelihatan gak begitu khawatir tentang Bam Tapi kayaknya hatinya Koon tetap mikirin Bam deh Dan tetap pengen ke arenanya Sehingga setelah dia melihat tikus itu Dia memutuskan untuk mengejarnya Dan mempercayakan rencana untuk membantu Yama kepada Hockney dan yang lain Di sini banyak yang bilang Kemungkinan di saat Koon Aguero berpisah dengan Hockney dan timnya Koon Aguero akan bertemu dengan 3 orang disebut sebagai saudara oleh Mas Cheney Yang kemungkinan mereka juga merupakan keturunan dari keluarga Koon Diperkirakan juga Masalah dari Koon Aguero akan terungkap nanti saat bertemu dengan 3 orang itu Tapi itu hanya prediksi dari komentar yang gue baca ya guys Lalu Hockney yang harus menggantikan posisi Koon sebagai ketua dalam tim ini Yang pasti gak mungkin kan Kalau Rak yang harus memimpin rencana ini Jadi walaupun Hockney menempati posisi sebagai scout Untuk rencana ini dia harus double job Sekaligus menjadi leg barrier dalam permainan ini Untuk dapat membantu Rak dalam menentukan posisi lemparan spearnya Sehingga bisa mengenai ikan-ikan yang ada di sana dengan tepat Dan tentunya Ilan menempati posisi sebagai fisherman dalam permainan ini Walaupun ternyata Ilan ini sebenarnya sedikit sombong ya Karena Ilan sempat merasa berada di level yang berbeda Jika harus diperintah dan bekerjasama dengan Hockney yang bukan dari 10 keluarga Agung Tapi akhirnya dari sekian episode Kita bisa lihat Ilan bertarung dalam chatter ini Walaupun hanya dalam permainan menangkap ikan ya Setelah merencanakan sebuah strategi Permainan pun dimulai Kepiting yang menjadi penghalang bagi tim Hockney Merasa bahwa dirinya lebih berpengalaman dalam berburu ikan Dan sangat yakin bahwa dirinya akan menang Karena mempunyai isting berburu sewaktu dia di alam liar Tapi sayangnya kepiting ini tidak tahu bahwa Hockney mempunyai mata yang dapat memprediksi sebuah gerakan lebih cepat Sehingga walaupun kepiting rasasa itu memiliki isting untuk berburu Dengan bantuan Ilan yang mempunyai posisi sebagai fisherman Bertugas untuk menangkap dan menarik ikan yang diincar oleh kepiting itu Melalui penghihatan Hockney Dan dengan bantuan Lighthouse-nya Hockney bisa memberi tahu rak posisi pergerakan ikan itu Lalu menyuruh rak untuk melempar tombaknya sesuai dengan arahan Lighthouse-nya Rencana ini pun berhasil Dan dapat menurunkan harga dari koin berbentuk segitiga Yang digunakan untuk menukar item bernama First Return Enemy Setelah itu pun Hockney yang langsung membeli item tersebut Hal ini langsung berefek kepada Yasracha yang berada di luar arena Bersama Yama dan Doom Karena secara tiba-tiba Yasracha yang sedang memberi tahu kebenaran mengenai orang tua Yama Dan sedang merendahkan Yama yang bukan keturunan murni dari ras anjing Tiba-tiba Yasracha harus berhenti dan dipindahkan kembali ke posisinya Kali ini ternyata pertarungan Yama benar-benar harus ditunda dulu guys Setelah Siu menunjukkan seberapa memalukan Yama dipukul habis-habisan oleh Yasracha secara dua kali Yang pertama di tembok koisitensi Dan yang kedua di arena ini Nah ini waktunya Doom menghampiri Yama Dan pastinya dia harus memberitahu penjelasan kepada Yama mengenai perkataan Yasracha Bahwa mereka memiliki ibu yang berbeda Jadi memang pada awalnya Ayayama dan Doom merupakan hasil percobaan yang dilakukan workshop bersama dengan keluarga Lopobia Yang melibatkan rasa anjing Lalu dari situ terbentuklah Ayayama dari percobaan itu Tapi hasil ini bisa dibilang sangat memuaskan dan menjadikan Ayayama Salah satu kesayangan dari kepala keluarga Lopobia Karena dari hasil percobaan ini Ayayama memiliki sebuah kekuatan yang disebut sebagai Fang of the Beast Yang disimbolkan dengan tiga taring dari seekor monster Kalau gue gak salah artinya Ketiga taring ini melambangkan ketiga kekuatan yang dimiliki oleh Ayayama Yaitu yang pertama Into a Meatable Yang melambangkan kekuatan dan kegigian dari rasa anjing Sehingga membedakan kekuatan rasa anjing dengan orang biasa yang ada di menara Lalu yang kedua Sebenernya gue juga masih belum pasti sih Tapi dikatakan Dengan kekuatan Ayayama ini Ayayanya dapat membentuk sebuah pasukan rasa anjing Dan membagi kekuatan tersebut kepada seseorang Sehingga dapat mengendalikan orang itu Seperti yang dilakukan Doom untuk membentuk pasukan rasa anjing Dan memberikan kekuatan rasa anjing kepada Bam Yang akhirnya Kekuatan itu malah diambil Bam Dan digunakannya untuk melakukan transformasi kepada Retirisa dan Butirisa Yang terakhir yang ketiga Kekuatan ini kalau gak salah juga Merupakan kekuatan yang menanamkan ketakutan pada seseorang Dan ketakutan ini yang digunakannya seracak pada Doom, Yama, dan Paul Kira-kira kayak gitulah pengertian yang gue simpulin sendiri dari chapter ini Jadi sorry jika masih ada yang kurang tepat ya Lalu setelah Ayayama membentuk sebuah pasukan rasa anjing Sesuai permintaan dari keluarga Lopobia Yang sebenarnya rasa anjing ini akan digunakan sebagai pasukan Untuk menyelesaikan tugas-tugas jahat dari keluarga Lopobia Seperti membunuh dan sejenisnya Dan dari seseorang wanita rasa anjing yang dibentuk oleh Ayayama ini Ayayama juga dipaksa untuk membentuk keturunannya sendiri dari rasa anjing Yang nantinya dapat mewarisi kekuatan Ayayama ini Dan keturunan itu adalah Doom Itu juga kenapa Doom dikatakan Dia dibesarkan atas kemauan kepala keluarga Lopobia Dan bukan dari kemauan ayahnya Tapi gak sampai situ aja Ternyata keluarga Lopobia tidak puas dengan keturunan murni dari rasa anjing Dan berharap sesuatu yang lebih kuat dari rasa anjing Sehingga kepala keluarga Lopobia mencarikan seorang wanita yang spesial Dan memiliki kemampuan khusus Lalu dapat menghasilkan keturunan dari Ayayama Dan wanita itu Kemudian lahirlah Yama dan Paul Dari siluetnya sih memang wanita ini juga memiliki ekor Tapi dikatakan kalau wanita ini bukan berasal dari rasa anjing Itu kenapa Yama disebut sebagai anjing kampung Yang bukan sepenuhnya memiliki darah rasa anjing oleh Aseraca Cerita ini sebenarnya juga mirip dengan cerita Gado Yang memiliki anak dari seseorang di luar rasa anjing Sehingga Gado mempunyai anak yang bernama Louie Yang memiliki status house blood Gue menyimpulkan kalau Yama dan Paul pun juga begitu Sebenarnya ada yang aneh dari cerita ini Aseraca bilang kalau Yama bukanlah pure blood Dan tidak cocok untuk menjadi pemimpin dari rasa anjing Padahal yang diberitahukan Doom kepada Yama Bahwa kepala keluarga Lopobia mencarikan wanita khusus dan spesial Untuk membuat keturunan bersama ayahnya Yama Apa sebenarnya Aseraca gak tau ya Siapa sebenarnya ibunya Yama Dan hanya mengetahui bahwa statusnya bukan berasal dari rasa anjing Sehingga karena itu banyak yang berteori Ada yang bilang ibu Yama berasal dari salah satu keturunan langsung Atau direct line dari keluarga Lopobia Atau bisa juga keturunan langsung dari salah satu 10 keluarga agung Menurut gue sih sebenarnya mungkin-mungkin aja Karena setelah mengetahui bahwa ayah Yama dan wanita itu Tidak hanya menelaikan keturunan Namun juga saling jatuh cinta Kepala keluarga Lopobia yang tau hal itu Marah besar kepada ayah Yama dan ibunya Lalu menyebut mereka sebagai pengkhianat Sehingga menyuruh pasukan khusus Lopobia Untuk membunuh mereka Di kondisi yang sangat memojokan keadaan Yama dan ibunya ini Aseraca yang saat itu juga menginginkan kekuatan dari ketiga taring minik ayah Yama Lalu dia juga menambahkan fitnah kepada ayah Yama Dan membuat semua keluarga Lopobia marah Bahkan rasa anjing yang diciptakan oleh ayah Yama sendiri Ikut marah kepada ayah Yama Dan mereka bersama-sama dengan keluarga Lopobia Mengincar dan membunuh ayah Yama Serta ibunya ini Atas tuduhan pengkhianatan Sayangnya orang tua Yama harus berakhir di tangan Aseraca Dan Aseraca berhasil mengambil salah satu kekuatan dari ketiga taring yang dimiliki ayah Yama ini Karena sebelum kejadian itu Ayah Yama sempat memberikan satu kekuatan dari taring itu kepada Doom Dan memintanya untuk lari serta menjaga adik-adiknya Dengan kondisi Yama yang masih kecil dan Paul tentunya masih bayi saat itu Itu kenapa gue menyimpulkan salah satu kekuatan taring yang diwarisi kepada Doom Adalah kekuatan untuk membagi dan membentuk pasukan rasa anjing Kemudian saat pelarian Doom dan adik-adiknya ini Sayangnya mereka harus bertemu dengan Yama Yama di pertengahan jalan Di saat itu Yama Yama menawarkan mereka kesempatan untuk hidup Dan Doom yang sayang kepada adiknya langsung menerima kesempatan itu Yang mana mereka harus hidup bersembunyi dan menjauh dari keluarga Lopobia Serta Yasirca juga menanamkan sebuah ketakutan atau fear dan obedience Sehingga karena itu Yasirca dapat mengendalikan mereka bertiga dan rasa anjing Ketakutan dan obedience ini Sebenarnya merupakan kekuatan yang berasal dari taring yang Yasirca ambil dari ayah Yama Itu kenapa tadi gue menjelaskan kekuatan ketiga dari taring ini adalah ketakutan Walaupun Doom bukan merupakan anak dari ibu Yama dan tidak pernah melihat ibunya langsung Tapi karena kebaikan hati yang dimiliki ibu Yama dan menganggap Doom sebagai anaknya sendiri Itulah yang membuat Doom menjaga Yama dan Paul Seperti adik kandungnya sendiri Dan menganggap dirinya dan mereka berasal dari satu ibu yang sama Kalian pasti bertanya-tanya Kemana kekuatan dari satu taring yang dimiliki ayah Yama ini? Nah, karena cinta yang melahirkan Yama Sehingga kekuatan taring yang pertama gue sebutin tadi Secara langsung diturunkan dan berada di tubuh Yama sendiri Yaitu kekuatan indomitable Yang dapat membedakan kegigihan dan kemampuan rasa anjing Di antara orang-orang yang ada di menara Hal ini disadari oleh Doom saat dia melihat Yama bisa bertransformasi secara penuh Dan menganggap Yama sebenarnya yang layak untuk mengwarisi darah ayahnya Saat Doom mengatakan bahwa Yama layak Sebagai keturunan yang mengwarisi kekuatan ayahnya Hal ini juga mengingatkan gue sama perkataan Yasracha Saat di tembok koistensi Yang juga mengatakan kalau Yama merupakan orang yang layak Mungkin itu sebenarnya maksud dari perkataan Yasracha dulu ya Dari cerita itu akhirnya gue sendiri baru sadar Bahwa Tato yang ada pada dada Doom Dan yang berada di lengannya Melambangkan ketiga taring dan kekuatan ayahnya ini Kemarin tuh di video gue juga ada yang komentar Katanya kalau Yama sebenarnya lebih kuat daripada Yasracha Kalau tidak ada ketakutan yang ditanamkan oleh Yasracha Dan Yama akan menang dari Yasracha Tapi dari perkataan Doom yang gue baca pada chapter ini Dia mengatakan bahwa kekuatan Yama yang sekarang ini Belum bisa menandingi kekuatan Yasracha Oleh karena itu Doom menawarkan suatu rencana Untuk membuat Yama lebih kuat lagi dari sekarang Yaitu dengan menanamkan taring yang diwarisi kepada Doom Sebelum ayahnya meninggal Oh iya, gue mau ngomong gue juga baru sadar Ternyata taring yang diwarisi kepada Doom ini Sempat digunakan Yama untuk melakukan permainan festival Di kandangnya ya Kalau gitu kenapa gak dari dulu ya Yama gunainnya biar lebih kuat Tapi untuk menanamkan kekuatan dari kedua taring ini Doom meminta keyakinan pada Yama Dan memberitahu dua kemungkinan yang akan terjadi kepada Yama Saat menerima kekuatan ini Kemungkinan pertama Yama akan merasa sangat kesakitan Dan berujung pada kematian Jika Yama tidak bisa menahan kekuatan ini Dikarenakan Yama bukanlah keturunan murni dari ras anjing Sehingga memungkinkan Yama untuk mati jika tidak kuat menahannya Itulah yang membedakan keturunan murni dengan keturunan tidak murni seperti Yama Kemungkinan kedua Yama akan tetap merasa kesakitan Tapi jika Yama bisa menahan proses ini Yama akan kembali lebih kuat dari sebelumnya Bahkan menjadi ras anjing terkuat yang pernah ada di menara Namun ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan Walaupun Yama bisa bertambah kuat Dengan kekuatan tambahan dari taring kedua ini Dan bisa sembanding dengan Yes Racha Tapi Doom mengatakan Yama belum bisa mengalahkan ketakutan yang ditanamkan oleh Yes Racha Nah, kalau kalian ingat Mengenai Mad Dog bernama Baragav Yang pernah bertarung dengan Bam Bahwa dia satu-satunya orang yang bebas Dari pengaruh kendali oleh Yes Racha Doom memperkirakan Bahwa dari Yamalah yang terdapat dalam diri Baragav Sehingga bisa menetralkan kendali dari Yes Racha Tapi Doom sebenarnya belum begitu yakin tentang hal ini Namun Doom memperkirakan Jika memang benar dari Yama sebenarnya bisa menetralkan ketakutan yang ditanamkan Yes Racha Perkiraan gue Hal itu juga dipengaruhi oleh identitas ibu Yama yang masih menjadi misteri Kenapa dibilang wanita ini spesial menurut kepala keluarga Lopobia Tapi setidaknya Untuk pertarungan selanjutnya Dengan dua taring di tubuh Yama Yama bisa lebih kuat dari sebelumnya Kira-kira gitulah cerita singkat dari masa lalu ayah Yama dan ketiga anaknya ini Dan meninggalkan misteri Apakah ibu Yama benar-benar memiliki kemampuan yang spesial Lalu karena pertandingan Yama sebelumnya Pastinya Yama harus kehilangan beberapa giliran Untuk bisa ke garis akhir Dan untungnya tim Hockney sudah merencanakan akan membantu Doom dan Yama Sampai berhasil ke garis akhir Dengan bantuan item-item yang didapatkan di permainan ikan koi tadi Cerita terakhir pada chapter ini Berpindah ke tempat Bam yang sedang menunggu bersama Arya Akan kedatangan White kesana Karena kekerasan hati dan keegoisan Bam saat ini Bam memutuskan tidak mau melanjutkan permainan ini Sampai White datang Walaupun Arya berkali-kali membujuk Bam untuk melanjutkan permainannya Gue lihat sepertinya Dendam Bam lebih penting dibandingkan menyelamatkan Jin Sung Ha ya Sampai-sampai Bam tidak mau melanjutkan permainan ini loh Padahal dalam pertarungan ini Banyak sekali pasukan dan rasa anjing yang mati Untuk menyelamatkan Jin Sung Ha Tapi Bam lebih memilih saat ini untuk membalaskan dendam kedua temannya Dan berkata bahwa dia akan menjadi seperti yang White inginkan Melakukan hal kotor, korup, dan menjual jiwanya sendiri Wow Sesuai dengan judul Siu ya A Dark Change Kalau Bam sepertinya udah bener-bener berubah nih Karena berani berkata untuk menjual jiwanya sendiri Ya tapi gue ngejelasin banyak tentang panel Bam di chapter ini ya Biar kalian baca sendiri dan beli koinnya langsung di webtoonnya Sekian dulu spoiler dan pembahasan chapter minggu ini Thank you banget yang udah nonton Apalagi udah komentar dan like video ini Jaga kesehatan kalian terus Dan tungguin video gue selanjutnya Bye-bye Bye-bye